Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, TIG Tutorial. Pada video ini, saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman cara membuka situs yang diblokir pada HP Android. Oke teman-teman, tonton video ini sampai selesai dan simak videonya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya tanpa mengulur waktu. Oke, langkah pertama yang kita lakukan untuk membuka situs yang diblokir pada HP kita. Pertama-tama kita buka browser yang ada pada HP kita. Di sini saya akan membuka Google, lalu kita akan memasukkan situs untuk membuka blokir tersebut. Di sini saya akan menggunakan sebuah web proxy, di mana web proxy tersebut sangat ampuh untuk membuka situs yang diblokir. Oke teman-teman, langsung saja di sini saya akan tuliskan croxy proxy ya teman-teman. Seperti ini. Oke, croxy proxy. Nah, setelah teman-teman tuliskan seperti ini, tinggal tekan saja pada tombol cari. Oke teman-teman, ditunggu untuk proses loadingnya. Setelah seperti ini, teman-teman tinggal pilih saja yang di bagian atas ini, yaitu croxy-proxy. Teman-teman tekan saja. Nah, web proxy ini sangat ampuh dan sudah saya coba sendiri 100% berhasil ya teman-teman. Oke, perlu saya ingatkan bahwa membuka blokir atau membuka situs yang diblokir oleh pemerintah itu merupakan suatu hal yang sangat dilarang. Maka oleh sebab itu, saya sarankan teman-teman gunakan cara ini dengan bijak dan jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Oke teman-teman, di sini saya tidak menyarankan ya teman-teman. Risikonya teman-teman tanggung sendiri. Dan di sini saya hanya mereview saja. Tidak menganjurkan teman-teman semua untuk membuka situs yang diblokir. Oke teman-teman, ini adalah kolom pencarian. Teman-teman bebas memasukkan teks apa yang akan teman-teman cari pada kolom ini. Bebas ya teman-teman, tergantung apa yang ingin teman-teman cari. Setelah teman-teman memasukkan apa yang ingin teman-teman cari di kolom ini, kemudian teman-teman tinggal tekan Go. Setelah menekan tombol Go, maka tampilannya akan seperti ini. Pada tampilan ini, kita akan menunggu beberapa saat hingga proses proxy launching ini berjalan. Setelah ini, maka situs-situs yang kita cari akan dibuka otomatis dari blokirnya. Dan tampilannya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian tutorial yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Serta untuk mendukung perkembangan channel ini, jangan lupa subscribe di channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.